Mas Bro, jenian itu masih tinggal di Sumong, di Seneng Sumong toh? Masih, masih. Dulu kan ada kesenian toh? Ada, ada. Tapi sudah nggak jalan ya kayaknya? Sudah, nggak. Kenapa? Karena terbentur dari zaman, mengikuti zaman. Ya, tapi zamannya... Menerusnya itu nggak ada. Oh, jadi nggak? Regenerasi nggak ada yang melakukan itu. Padahal kesenian itu di dusun penting loh, di desa. Nah, itu kan biar regeng itu ada keseniannya. Karena itu bisa untuk kumpul-kumpul warga. Tapi untuk, apa namanya, bongso atau gambelannya itu masih ada. Masih, satu pangkon dari dulu itu. Wayang orang langsung turun ke kesenian Ketoprak. Turun lagi ke Kuda Lumping. Jalannya pun ngambil dari Selomerto, Sanawi, Selomerto, Wonosobo. Oh, gitu. Lu ambil jalan kepangnya itu dari Monosobo. Padahal dulu itu Sumong itu terkenal keseniannya loh. Tapi kok sekarang malah mandek itu ya? Maneman sebetulnya. Sumong itu kan ikut pelurahan atau desa Tursongo atau? Ya, Tursongo. Nah, lurahnya itu sebagai saya itu Mas Muhammad Abdul Karim. Ya, betul. Nah, itu yang rumahnya di seberang lapangan Radualas itu. Kalau Sumong itu ya, apa? Pertaniannya itu yang maju ya. Sekarang cabai. Cabai ya? Harga bagaimana harga? Harga yang ikut ini. Bagus. Bagus ini, bagus ini. Ini baru tanam. Oh, malah baru tanam. Semoga nanti harganya barokah ya. Amin. Hasilnya baik. Harganya juga baik. Ya. Guys, saat ini saya berada di area Pasar Rakyat Borobudur. Di samping saya ada sohib saya, beliau-nya itu ya. Panggilannya Bro Kancil. Kancil, tapi orang tahu Nyolong Timun. Itu kan cerita. Adanya Puleng itu, Pak. Oh, iya. Bro Kancil ini dulu yang mengelola kesenian di dusunnya. Di dusun Sumong, desa Tursongo Borobudur. Saya berharap sebetulnya pada Bro Kancil ini untuk keseniannya bisa dihidupkan lagi gitu loh. Tak mungkin. Kita sudah sudah tidak mungkin. Oh, iya. Karena? Karena saya larung di pekaran saya. Sudah saya buatan rumah. Kamelan sama jarannya sama pakaian-pakaian. Iya. Ternyata sudah dilarung istilahnya kesenian sudah tidak ada. Padahal kalau desa Tursongo itu terkenal sebagai desa yang melahirkan kesenian Topeng Ireng. Topeng Tawadar, ya. Supaya viewer semua tahu bahwa Topeng Ireng cikal bakalnya lahirnya di desa Tursongo Borobudur. Salam budaya.